Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar Sobat Exo baik-baik selalu ya kali ini kita akan bahas Samsung j1 biasa ya jadi dalam keadaan bootloop namun terdapat tanda seru merah ya di pinggirnya itu terdapat tanda seru merah dan ini sudah dua kali flash masih tetap ya keadaannya seperti ini ya ini saya copot lagi saya coba masuk hard reset masih nihil ya tidak bisa masuk dan ini pun sudah dilakukan flash hingga dua kali masih tetap ya dengan firmware yang berbeda masih tetap bootloop disertai tanda seru warna merah ya ya oke kita akan coba lakukan langkah yang terakhir ya ini saya sudah download di versi yang paling baru ya jadi firmware nya itu yang terbaru dan diharapkan langkah yang terakhir ini berhasil ya ya oke kita akan masuk ke mode download dengan kombinasi tombol volume bawah plus tombol home plus power ya setelah masuk seperti ini lalu kita siapkan Odin nya sebelum kita buka kita colok dulu kabel USB di HP nya ya setelah 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 di colok ini langsung tekan volume atas untuk continue ya ya kalau sudah seperti itu standby dan ready kita buka Odin nya sehingga kedetek di pot USB nya ya warna biru nah itu jadi kalau sudah sudah kedetek itu artinya muncul warna biru di pot USB nya ya ini kita akan pilih file firmware nya dan yang ini yang terakhir ya jadi saya sudah download yang versi terakhir oke kita tinggal tunggu ya dia sedang yang loading firmware nya dan tidak masalah bila di toolsnya terdapat notifikasi not responding ya itu artinya dia dalam keadaan masih meloot firmware ya jadi masih proses pengambilan firmware memang seperti itu dan ini begini ya untuk kasus J1 yang biasa kenapa muncul tanda seru merah ya itu dikarenakan HP dalam keadaan kondisi root ya biasanya HP yang sudah di root disaat mengalami crash di program dia muncul tanda seru merah ya dan ini setelah saya analisa melalui dua kali proses flashing masih tetap bootloop dan ini yang terakhir ya yang versi paling atas kemungkinan untuk kasus tanda seru merah ya ini klik start ya oke sudah masuk ya sudah mulai jalan ya kemungkinan untuk tanda seru merah itu kita tidak bisa dilakukan flash ya namun kita harus lakukan upgrade jadi bisa dibedakan ya flash dan upgrade kalau flash itu belum tentu upgrade ya tentunya itu bisa mengobati ya kalau flash flash namun di saat kita flash dia tetap bootloop berarti HP minta di upgrade nya ya kalau misalnya untuk di flash tool itu ada menu upgrade plus download gitu ya biasanya kan ada yang terbaru yang terbaru yang terbaru yang terbaru yang terbaru yang terbaru itu sudah bisa di beli apa disebut upgrade ya dan ini sudah saya download kan yang terbaru yang terbaru jadi untuk simbol tanda seru merah ya dalam keadaan bootloop jika HPnya dalam kondisi normal tidak ada pernah di root itu kemungkinan tidak akan muncul tanda seru merah ya ya ini kita sudah masuk ke sistemnya ya jadi sudah di install sehingga ke sistem kita tunggu biasanya kurang lebih ya 7 hingga 7 hingga 8 menit ya untuk proses flashing upgrade sama ya perbedaannya kalau upgrade itu kita load firmware nya yang terbaru ya dan ini sudah ketiga kalinya ya saya flash yang pertama gagal masih tetebut loop dan disertai tanda seru merah yang kedua juga masih gagal yang ketiga ini yang terakhir ya sudah saya coba ketemu dengan firmware yang latest version ya jadi yang terakhir ya ini sebentar lagi masuk sistem dan selesai ya jadi kita kita tunggu Nah itu masuk ke reset setelah itu biarin saja ya dia otomatis restart kita biarin saja begitu ya kita tunggu saja jangan dicabut dulu ya dalam keadaan begini karena biasanya ada pengupdate itu terdapat pengupdate sistem ya jadi beda dengan proses flashing kalau upgrade itu terdapat pengupdate sistem dan biasanya kalau upgrade itu ciri-cirinya tidak menghapus data ya jadi dia hanya menimpa namun memang sebaiknya setelah setelah di upgrade langsung di reset ya untuk kesempurnaan di HH nya ya setelah tombol apa robot hijaunya menghilang baru kita cabut ya kabel USB nya oke kita akan tunggu setelah itu dia proses booting ya jadi apakah ini muncul booting awal seperti layaknya program baru ataukah lanjut di program lama nah bila lanjut itu artinya masalah selesai ya jadi nah ini yang membedakan dia langsung upgrade Android ya jadi dia bukan langsung yang biasanya proses setelah flash itu kan pilih bahasa gitu ya misalnya tampilan awal itu pilih bahasa next 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 itu itu proses dari flashing nya kalau ini munculnya upgrade Android artinya kita mengupgrade firmware nya ya nah seperti ini dan biasanya jika HP ini eh di awalnya itu crash masih kembali ke tampilan di saat dia crash ya atau di saat dia eh apa terjadi masalah dia masih tampil seperti itu jadi tidak menghapus data sebelumnya baik foto ataupun data penting yang lain masih tetap utuh ya namun disarankan setelah melakukan upgrade seperti ini segera mungkin lakukan riset pengaturan awal ya nah mak layanan Google Play berhenti itu masih bawaan dari program lama ya ini masih terkunci pin artinya tidak menghapus data sebelumnya ya inilah proses upgrade dan setelah ini ya dikasihkan yang punya ya yang punya biar buka lalu segera saya sarankan sama yang punya untuk mereset HP nya ya kembali ke pengaturan awal agar fungsi dari firmware yang kita masukkan atau upgrade ini berfungsi dengan baik dan sempurna ya karena bila tetap kondisi seperti ini dikawatirkan masih kembali terjadi boot loop ya karena firmware upgrade yang sudah kita masukkan itu tidak berfungsi ya nah ini jadi setiap kita resta dia muncul upgrade Android ya oke itu saja ya cara upgrade di C100 semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati